. Warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan adanya ledakan keras yang berasal dari sebuah minibas, terparkir di jalan Baumasepe, kota Parepare. . Sebuah minibas berpelat nomor polisi DP-1419PZ, rusak parah setelah terjadi ledakan hebat pada minibus tersebut. Minibus yang terparkir di pelataran jalan Baumasepe, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Barat Kota Parepare meledak. Akibat ledakan tersebut warga sekitarnya panik hingga berhamburan keluar rumah. Minibus yang meledak itu membawa jergen berisi bahan bakar bensin. Akibat ledakan tersebut satu orang yang diketahui supir minibas itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Mendapat laporan itu, aparat kepolisian resort Parepare langsung melakukan identifikasi penyebab ledakan tersebut. Sementara itu salah seorang warga bernama Andi Asri Asis terkejut saat mendengar ledakan yang besar. Dekan keras yang mengibatkan kami di sekitaran SP9 ini kaget. Kami ini saat itu langsung keluar, setelah kami keluar, kami lihat mobil sudah seperti itu kondisinya. Baru saya sampaikan, orangnya mana, orangnya mana. Ternyata orangnya sudah dibawa sama mobil, katanya mau diwakir rumah sakit. Masih yang saya dapat katanya bensin. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab ledakan di salah satu minibas tersebut. Dari kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk tipi Pare. Terima kasih telah menonton!